Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, kita penyakitkan puji syukur atas peratauan wa ta'ala, atas lingkungan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih berkumpul di episode ke-8 ya, untuk jendela ilmu. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabi Besar Muhammad, yang telah membawa kita dari alam ke-8 menuju alam yang terang-menerang. Malam ini luar biasa, ada dua speaker yang kita dengarkan bagaimana perjuangannya dari kegagalan menuju kekesuksesan. Tapi kita pengen tahu kegagalan dan kesuksesan seperti apa sih yang dialami oleh dua speaker kita pada malam hari ini. Sebagai informasi, untuk speaker pertama ada dari Coach Aninur. Beliau adalah survivor of breast cancer, kemudian penyintas COVID-19 ya. Ternyata kita satu alam mater nih, sesama alumni COVID-19, kemudian penulis buku From Wheelchair to High Kills. Dan yang kedua ada Coach Arina Miryanti, yang merupakan founder dari karakter Godot ID, cerita sahabat Kis, dan beliau juga entrepreneur dan professional coach. Langsung saja kita akan diskusi nih, terkait tema kita malam hari ini. Tema kita kan ini terkait karena keberhasilan itu dibangun dari kemampuan kita bangkit dari kegagalan. Pengen nanya dulu nih ke Coach Ani, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kesuksesan menurut Coach Ani? Masih di mirip? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Ari atas kesempatannya ya. Walaupun saya juga pas baca judulnya, kira-kira cocok nggak ya? Ini definisi apa? Definisi kesuksesan ya? Atau kegagalan tadi? Kesuksesan. Apa sih menurut? Kesuksesan ya? Kesuksesan. Kesuksesan. Buat saya, kesuksesan itu kalau kita bisa mencapai keinginan kita. Tapi buat saya, kesuksesan itu sifatnya sementara ya. Maksudnya, kesuksesan itu sendiri nggak menjamin akan membuat bahagia gitu ya. Karena sifatnya temporari. Apalagi kalau sifatnya kesuksesannya, kesuksesan dunia. Dan keinginan kita kan setiap saat itu berubah. Jadi bisa aja misalnya kita punya keinginan A, tercapai, kita anggap sukses. Abis gitu, hilang tuh euforianya. Ada lagi nanti keinginan ini lagi, kemudian kita capai lagi, sukses lagi. Abis gitu, apa namanya, biasa lagi. Jadi buat saya kesuksesan itu ya, apa namanya, nggak long lasting lah. Tapi sesuatu yang bisa memotivasi juga sebenarnya. Seperti itu. Siap, Coach Ani. Kalau kita ke Kak Arina nih, apa sih yang menurut Kak Arina terkait kesuksesan? Kenapa Coach Ari? Sorry, sorry. Apa sih pengertian kesuksesan menurut Kak Arina? Sukses, mirip-mirip sama yang Coach Ani tadi ceritain ya, bahwa kadang-kadang kadar sukses orang itu beda-beda. Ada di mana, mungkin menurut saya, saya udah sukses gitu ya, tapi mungkin menurut Coach Hari, masih gagal nih. Karena ternyata keberhasilan, kesuksesan itu standarnya berbeda. Tergantung dari masing-masing orang, memaknainya seperti apa. Gitu sih Coach Hari. Tadi kan sempat disebut terkait dengan kegagalan. Kalau menurut Kak Arina sendiri, kegagalan ini apa sih yang ada dibayangkan Kak Arina? Kegagalan ya tadi ya, ketika kita punya satu tujuan, kita punya satu misi gitu ya, ketika kita mau melakukan sesuatu, mau memulai usaha misalnya. Kemudian si tujuan tadi tidak tercapai, si target tadi tidak tercapai. Kadang-kadang untuk beberapa orang, itu dinamakan dengan kegagalan. Gitu Coach Hari. Kalau Coach Ani nih, kalau Coach Ani sendiri, apa sih definisi kegagalan? Secara si Coach Ani. Aku mohon maaf dulu ya, aku terus terang merasa nggak pernah ada definisi kegagalan gitu ya, karena buat aku itu bukan gagal gitu ya. Kameranya itu dipasangkan, saya kalau pakai produk. Kalau ada yang harus diopor. Kalau dikirimkan, ada yang ikutnya. Oke. Jadi buat-buat saya tuh, khususnya buat saya kali ya, saya nggak pernah merasa ada kegagalan gitu ya. Barangkali yang ada buat saya adalah ujian gitu, bukan kegagalan. Barangkali mungkin saya punya background, saya merasa bersyukur sekali dari kecil sampai dewasa gitu ya. Hidupnya relatif mulus gitu. Baru setelah usia sekitar 48-an lah, saya mendapat banyak ujian. Tapi buat saya itu bukan kegagalan gitu. Jadi saya juga susah mendefinisikan kegagalan itu apa ya, Coach Harry. Oke, thank you Coach Annie. Karena ini tidak ada gagalnya, semuanya itu sebagian besar sukses dan ujiannya. Kita tanya terkait kesuksesan sih. Apa menurut Coach Annie, kesuksesan yang tidak akan terlupakan semua itu? Yang paling berkesan? Mungkin yang paling berkesan adalah saya bisa survive ya. Saya bisa survive setelah didiagnose cancer. Jadi itu mungkin satu perjuangan yang menurut saya luar biasa gitu ya. Dan saya bersyukur bahwa Allah memberikan hidup kedua buat saya. Jadi kalau itu bisa disebut kesuksesan, mungkin itu ya. Buat saya yang sampai sekarang yang tidak terlupakan. Walaupun banyak sih ya. Walaupun banyak hal-hal yang Allah itu begitu baiknya sama saya gitu ya. Tapi mungkin yang paling utama adalah sampai dengan saat ini adalah saya bisa survive, saya bisa mendapat kesempatan hidup kedua. Gitu. Terima kasih, Coach Annie. Kalau kita ke Kak Arina nih. Kalau Kak Arina sendiri, apa sih kesuksesan yang tidak akan dilupakan seumur hidup? Yang paling berkesan menurut Kak Arina? Apa ya? Coach Annie keren banget ya. Maksudnya pengalaman yang dialami sama Coach Annie. Benar-benar sesuatu yang luar biasa gitu ya. Masya Allah. Sehat terus ya Coach Annie. Kalau saya, saya itu apa ya sukses? Sesuatu yang sederhana, kadang-kadang saya sudah memaknainya sebagai kesuksesan sih, keberhasilan. Kayak misalnya contoh, waktu itu pernah saya nemenin suami sekolah di satu negara gitu ya. Nah, dengan kemampuan bahasa Inggris saya yang, ya ampun, amit-amit deh gitu ya. Kemampuan bahasa Inggris saya tuh gak banget gitu ya. Nah, saya dituntut untuk bisa mandiri gitu, untuk bisa cari kerja, cari kerja part-time lah gitu, untuk support suami bayar sekolah waktu itu, karena sekolahnya private ya, gak biaya siswa. Nah, jadi saya memberanikan diri dengan kemampuan bahasa Inggris yang minim gitu ya, saya coba ngelamar kerja di, waktu itu di Melbourne. Dan saya dapet gitu loh kerjaan, walaupun memang waktu itu di restoran Indonesia gitu ya, dimana ya campur lah bahasa Inggrisnya sedikit-sedikit gitu ya, tapi mayoritas pakai bahasa Indonesia. Menurut saya, dengan saya memberanikan diri, ngelamar, belajar jadi waitress waktu itu, kemudian setelah beberapa bulan diangkat jadi kasir gitu ya, saya coba mengupgrade bahasa Inggris saya, walaupun sampai sekarang juga gak ekspert ya, kok suci ya. Tapi, itu menurut saya kayak gitu-gitu yang simple, tapi menurut saya itu suatu kesuksesan, suatu keberhasilan. Gitu, kok cari. Oke, kalau mau lanjutkan nih, apa yang sudah dipaparkan oleh, kok ulang tahun? Kok ulang tahun? Siapa yang ulang tahun? Apa? Katanya apa mau ulang tahun sama Ibu? Gak mau ulang tahun. Gak mau ulang tahun. Gak ada yang ulang tahun. Seru ya. Seru, rame. Jadi, pengen tahu nih terkait dengan makna dari kesuksesannya. Apa sih yang Coach Arina ambil dari kesuksesan tadi? Makna hidup, apakah itu mengubah hidup ke Arina? Atau ada sesuatu yang membuat itu tidak akan terlupakan? Oke. Jadi, makna keberhasilan gitu ya. Makna kesuksesan. Jadi, aduh maaf ini juga ada back sound. Arvan, Arvan nanti dulu ya. Nanti dulu sebentar. Lima menit, oke. Maaf, maaf. Ini ada back soundnya juga disini ternyata. Jadi, ternyata si kesuksesan itu menambah kepercayaan diri ya. Kalau buat saya menambah, oh ternyata saya bisa ya. Saya itu orangnya nggak percaya diri banget sebetulnya. Minderan, nggak percaya diri gitu. Cuma, dengan mengantongi satu kesuksesan, satu keberhasilan, kecil-kecil, tapi itu lama-lama memupuk rasa percaya diri saya. Mengeliminasi rasa minder yang ada sebetulnya. Jadi, gitu sih Coach Hari. Jadi, mengupgrade kepercayaan diri saya ya dengan kesuksesan itu. Gitu. Thank you, Arina. Kalau Coach Sani sendiri, dari setelah berhasil ini udah tahu nih, dan itu tidak akan terlupakan di hidup ini. Apa sih maknanya kok itu sampai segitu berartinya menurut Coach Sani? Masya Allah ya. Buat saya, kalau dianggap ini keberhasilan sebagai survivor gitu ya, untuk survivor breast cancer, itu maknanya luar biasa banyak ya. Yang pastinya saya sangat menjadi lebih, orang yang lebih bersyukur ya, kemudian harus, apa namanya, lebih, apa namanya, bersyukur atas hidup gitu loh. Sudah dikasih kesempatan kedua tuh, jadi kita ingin hidup itu diisi oleh hal-hal yang bermanfaat gitu. Tidak mau menyanyiakan hidup. Harus enjoy hidup, diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. kemudian kita juga sebagai pribadi berusaha menjadi yang lebih baik ya, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai manusia. Misalnya saya memperbaiki cara makan, memperbaiki pola hidup gitu ya. Kemudian juga pola hidup itu, misalnya saya yang tadinya nggak suka berolahraga, sekarang dipaksa berolahraga gitu ya. kemudian lebih ini aja, terutama mungkin ke masalah spiritual ya, karena pernah mengalami hal seperti itu. Jadi ya, apa namanya, dari sisi spiritual juga saya merasa, saya nggak tahu kalau orang-orang lihat ya, saya sendiri merasa saya menjadi orang yang lebih, dalam tanda kutip, lebih sabar sedikit lah sekarang gitu. Lebih ikhlas sedikit gitu. Belum sempurna, tapi saya berusaha kesitu. Jadi banyak-banyak sekali lah, hikmahnya tuh banyak sekali gitu, yang nggak bisa diungkapkan kadang-kadang gitu, yang bisa saya rasakan gitu pengalaman ini. Seperti itu. Terima kasih, Pak Sani. Kalau seumpamanya, kita nggak sih ini, Pak Sani ada satu kesempatan untuk mencapai keberhasilan, atau untuk mencapai kesuksesan. kesuksesan apa yang ingin Pak Sani meraih untuk Sani? Satu, saya cuma pengen satu, wafat Husnul Khotimah. Udah, cita-cita saya satu. Makanya saya sekarang mengumpulkan bekal sebanyak mungkin, supaya saya bisa bebekal pulang sebanyak mungkin, punya amal jari yang banyak, dan bisa wafat Husnul Khotimah. Udah, cita-cita saya sekarang tinggal satu itu. Nggak ada lagi. Udah, nggak bisa bertanya lagi. Amin, Ya Rabbul Alamin. Ya Allah. Amin, Ya Rabbul Alamin. Mohon doanya, cita-citanya cuma itu, Ya Allah. Udah. Amin, Ya Rabbul Alamin. Oke, kita ke Kak Arina nih. Kak Arina sendiri, ketika dikasih kesempatan ya, untuk mencapai kesuksesannya, apa yang ingin Kak Arina capai saat ini? Pengen jawab kayak Coach Ani, tapi rasanya ini ya, masih belum pantas ngomong begitu gitu ya. Jadi, jadi mungkin kalau saya lebih ke, saya ini apa ya, masih banyak banget kekurangannya gitu ya. Jadi, mungkin samalah ya, seperti kebanyakan orang. Jadi, pengen menjalankan peran yang sudah Allah kasih dengan sebaik-baiknya. Peran apa sih? Peran sebagai istri, peran sebagai ibu, peran sebagai Coach misalnya gitu ya. Jadi, Allah sudah menitipkan kita amanah satu peran, yang harus gitu ya, harus kita maksimalkan dengan baik gitu, supaya kebermanfaatan diri ini gitu kan, katanya kan, siapa sih orang yang paling baik gitu ya, yaitu orang yang paling bisa memberikan manfaat, menebar manfaat kepada banyak orang. Jadi, rasanya kayak gitu. Jadi, saya harus memaksimalkan apa peran saya di dunia ini, supaya bisa jadi lebih baik. Itu artinya kesuksesan, keberhasilan. Ya, amin, amin. Oke, kita akan menanggalkan dulu nih. Terkait, kadang-kadang lah yang namanya kegagalan maupun kesuksesan, itu kan tergantung dari mood ya. Nah, terkadang, ketika kita gak mood kan, apapun itu jadinya ambiar ya, jadinya gak bisa ngapa-ngapainya. Pertanyaannya, gimana Kotsani bisa menjaga moodnya, sehingga bisa tercipta nih banyak kesuksesan di depan mata? Menjaga mood ya? Iya. Aku kan orangnya memang ini ya, atau orang ceria gitu ya. Jadi orangnya sebetulnya easy going. Enggak, cuman, cuman aku ini aja lah. Oh, yang pasti gini, aku selalu berperasangka baik sama Allah itu deh. Ber, apa namanya, berperasangka baik sama Allah, bahwa apapun yang terjadi kepada kita, itu pasti rencana Allah yang terbaik buat kita. Jadi, pegangan aku untuk, untuk terus maju gitu ya, untuk move on, setiap kali ada ujian, setiap kali menghadapi sesuatu, moodnya gak enak. Sebagai manusia sih, pasti sih terpengaruh begitu, ada sesuatu tuh pasti kepengaruh. Down dulu gitu. Tapi terus aku cepat-cepat move on, karena aku berpikir seperti itu. Pertama, aku harus bersyukur, atas apa, apapun yang Allah kasih. Yang kedua, berperasangka baik sama Allah. Saya sangat meyakini yang namanya, berkali-kali saya kalau ditanya, apa kira-kira yang bikin saya seperti ini tuh. Cuman satu, Al-Baqarah, ayat 216 itu, bahwa apa, apa yang menurut kita buruk, belum tentu buruk menurut Allah. Apa yang menurut kita baik, belum tentu baik menurut Allah. Jadi pegangan saya itu. Jadi selalu setiap kali, ada sesuatu, pasti Allah punya rencana baik buat saya. Udah, itu aja. Yang bikin mood saya lebih, bisa lebih, bisa apa namanya, kembali gitu ya. Seperti itu. Thank you, Coach Ani. Jadi jawabannya ini, saya jadi gak bisa bertanya lagi ya. Dalam banget maknanya. Luar biasa ya. Maknya sih ya ke hati ya jawabannya Coach Ani ya. Insya Allah. Kita ke Coach Ani. Kira-kira untuk jaga mood, seperti apa sih yang Kak Arina lakukan, sehingga kesuksesan bisa diraih di depan mata. Bersyukur yang pasti. Bersyukur banget ya Allah. Karena setiap bangun tidur, kita harus benar-benar menyadari, bahwa banyak banget nikmat, yang sudah Allah kasih ke kita. Apalagi kondisi pandemi gini gitu ya, dimana banyak orang yang mungkin kurang beruntung dibanding kita. Itu aja satu yang mungkin bisa nge-switch dari moodnya kurang oke, jadi oke gitu ya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas semua nikmat yang sudah engkau berikan. Itu aja sih kalau saya aku cari. Kalau tadi seperti yang disampaikan oleh Coach Ani ya, terkait dengan move on ya, move on dari ujian. Sebenarnya apa sih tips-triks versi Coach Ani nih, biar bisa dalam waktu singkat bisa move on dari ujian. Nanti balik lagi yang tadi, pegang lagi cuma satu. Oh siap. Ya, tips and triksnya tadi sih, sama seperti Coach Arena yang pasti, kita kan kalau dikasih nikmat bersyukur, kalau dikasih ujian yang nggak nikmat gitu, yang susah bersabar gitu. Dan satu lagi, berperasangka baik sama Allah. Itu aja sih saya. Tiga itu aja udah powerful banget ya, syukur, sabar, dan berperasangka baik ya. Itu lagi belajar ke situ. Ini kan ngomong gampang. Lagi belajar selalu berusaha ke situ. Lagi diskusi ringan malam hari ini tuh dalam banget ya temannya ya. Pas banget. Kalau Kak Arina sendiri, apa sih tips-triksnya biar bisa, secepat mungkin bisa move on dari ujian. Apa ya Coach Hari? Semangat ya. Selain bersyukur, mungkin semangat ya tipsnya. Artinya, karena tanpa semangat, kita pasti yang akan kelemar-kelemar. Aduh gue gagal nih, gitu kan. Aduh gue nggak bisa move on nih, Aduh gue nggak berhasil nih, gitu ya. Ini mungkin semangat. Kemudian saya, saya tipe orang yang suka sharing dengan teman, dengan keluarga, dengan suami. Sepertinya itu yang bisa bikin saya kembali dapet mood yang bagus, gitu. Jadi, saya nggak bisa sendirian, gitu ya, untuk menyimpan kegagalan, gitu. Jadi, dengan saya berbagi, tapi saya tahu berbaginya dengan siapa, gitu ya. Kemudian, ngeluh juga, mungkin bukan ngeluh ya, sharing sama Allah juga, gitu kan. Ya Allah, kok kayak gini ya rasanya, gitu, misalnya. Kira-kira hal-hal tersebut yang bisa bikin cepat, tuh, si moodnya jadi oke lagi, gitu. Gitu sih, Coach Ari. Kalau tadi kita berbicara terkait ujian atau kegagalan, kita masuk ke suksesan. Kalau menurut Coach Sani sendiri, apa sih langkah konkret yang idealnya para sobat jendela ilmu yang pada malam hari ini hadir, jika dia melakukan itu, insya Allah sukses depan mata. Silahkan, Coach. Tipsnya seperti apa? Tadi ada yang aku, ada yang nge-lag tadi, ada yang hilang sinyalnya. Gimana, Coach? Diulang, Coach? Jadi, pertanyaannya, tadi kan kita berbicara terkait dengan kegagalannya atau ujiannya. Kalau dari sisi kesuksesan, kira-kira apa sih langkah konkret atau tips dari versi Coach Sani ini? Jadi, para sobat jendela ilmu yang hadir malam hari ini, itu bisa melakukan itu biar sukses di depan mata. Kalau aku ya, menjalani hidup ini nomor satu, tadi, do your best. kerjain apa yang terbaik yang kita bisa lakukan. Hasil serahkan sama Allah. Karena sukses atau enggak, itu juga sudah dicatat sama Allah. Kita mau seperti apa, yang penting kita melakukan yang terbaik. Prosesnya kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau misalnya nanti tercapai, Alhamdulillah, tadi balik lagi bersyukur. Kalau ternyata enggak tercapai, ya itu berarti Allah punya rencana lain buat kita yang pasti bagus. Untuk itu kita harus bersabar. Balik lagi saya, pegangannya cuma itu doang Coach. Kalau ditanya, bulat-balik. Pegangannya cuma itu doang, bulat-balik. Enggak ada yang lain-lain. Kalau Kak Lira sendiri, apa sih tipsnya agar bisa sukses? Bisa sukses ya, Coach? Apa ya, Coach? Bisa sukses itu mau nyontek Coach Ani. Aja nih kayaknya jawabannya. Kelisuh soalnya jawaban aku, Kelisuh ya? Kelisuh. Tapi dalam ya. Ya, mungkin sukses itu yang pasti kita harus tahu ya. Kayak misalnya sebelum sukses itu biasanya kan ada gagal. Walaupun tadi ya gagal itu kan tergantung persepsi dari masing-masing orang. Nah, mungkin kita bisa flashback. Kira-kira kita belum sukses itu karena apa? Letak kesalahannya di mana? Nah, kita bisa tuh dari situ kita introspeksi, kita muha sabah. Oke, ternyata saya salahnya adalah di poin A. Nah, mungkin dengan setelah muha sabah, setelah introspeksi, kita tahu apa yang baiknya kita benerin. Itu mungkin yang bisa sukses lebih bisa cepat diraih. Seperti itu, kok cari kira-kira? Ini jawabannya dari dua speaker kita dalam banget ya. Jadi, saya sampai sulit berkata-kata. Oke, bagaimana yang terakhir nih? Buat keduanya, kalau sukses diri sendiri, itu kan kita udah tahu langkah apa yang perlu kita lalui, langkah apa yang perlu kita lakukan. Pertanyaannya, bagaimana membuat sukses kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Kita ke coach Ani dulu nih. Mau ke coach? Wah, susah nih pertanyaan ini. Kalau buat orang lain nih. Bagaimana orang lain supaya bisa sukses gitu ya? Yang pasti berusaha misalnya ke anak gitu ya. Orang lain yang terdekat dulu deh, anak gitu ya. Memberi contoh. walk the talk gitu ya. Memberi contoh apa namanya, yang terbaik lah buat mereka. Sebisa mungkin gitu ya. Walaupun saya juga bukan ibu yang baik-baik amat lah. Tapi berusaha memberi contoh yang terbaik. Kemudian yang kedua, memotivasi mereka. Memotivasi mereka antaranya dengan cara coaching. Salah satunya coaching ya. Buat saya, ini ilmu yang menurut saya itu akan sangat-sangat membantu untuk bisa memotivasi orang lain, menjadikan orang lain apa namanya, menemukan potensi dirinya gitu. Potensi diri terbaiknya. Jadi dengan menemukan potensi diri terbaiknya, mudah-mudahan dia bisa menjadi orang yang sukses. Sukses dalam tanda kutip tadi yang bilang sukses itu kan relatif gitu. sukses menurut sendiri lah. Jadi, kalau buat orang lain, tadi saya memberi contoh, yang kedua memotivasi, dan salah satunya cara memotivasi adalah dengan coaching lah. Buat saya sih. Saat ini. oke, terima kasih. Coach Sani. Kita ke Coach Arina nih. Gimana versi Coach Arina? Sukses bersama-sama gitu ya. Jadi bagaimana membuat orang lain sukses? Kalau sukses diri sendiri kan itu sudah biasa ya. Tapi orang lain sukses itu satu yang luar biasa. Saya kok ingat Coach Hari ya, kalau membuat orang lain sukses. Mungkin Coach Hari ini sosok yang menurut saya bisa dijadikan contoh untuk orang yang mau susah payah mengajak, memaksa orang lain untuk sukses. Mungkin Coach Suci, Coach Ani, dan beberapa yang teman-teman sahabat-sahabat di sini yang kenal Coach Hari pasti setuju sama saya. Jadi karakter apa ya? Maksudnya mungkin kita harus tadi kita ikut, kita tanya dulu kira-kira kebutuhan dari si orang ini apa sih? Apa masalah yang sedang dihadapi? Maksudnya ketika dia datang ke kita kita harus tahu dulu kebutuhannya dia apa. Kemudian dia merasa nyaman dengan kita barulah kita bisa kasih masukan-masukan. Nemenin, ya tadi Coach Ani bilang coaching salah satu metodenya. Jadi memang kita gak bisa egois lari sendiri juara sendiri tapi memang harus bersama-sama dan yang tadi mungkin Coach Hari bisa ngaca kira-kira karakter apa yang ada di dalam Coach Hari yang bisa bikin teman-temannya ikut lari ikut berhasil sama Coach Hari. Gitu. Gitu sih. Oke, thank you Coach Arina. Ini posisinya sepertorator ya. Bukan sebagai speaker hari ini. Oke, luar biasa Coach Arina dan Coach Ani paparannya. Dan ada satu pertanyaan spesial nih buat Coach Ani dulu nih. Saya melihat dari belakang Coach Ani itu ada sebuah buku ya. mungkin bisa diceritakan sebenarnya bukunya itu kisah apa sih kok kalau Ani pengen nulis buku. Oke, ini buku yang saya tulis waktu saya kena COVID dan hasil dari bimbingan perusahaannya Coach Hari lah Hafasa Akademi ya. Saya dimentorin sama Tehmiya, ada nggak Tehmiya di sini. Jadi, saya yang merasa awalnya tidak bisa menulis dan sampai sekarang pun aku merasa tidak terlalu bagus gitu menulis ya. Tapi Alhamdulillah ternyata dalam waktu satu bulan bisa menerbitkan sebuah buku yang judulnya From Wheelchair to High Heels yang menceritakan perjalanan seorang manusia bernama Ani Nur Isfiani ya. Dari apa namanya mulainya sebetulnya yang itu yang tadi saya cerita di umur 48 tahun lah saya baru menerima ujian dari awalnya punya kehidupan yang begitu mulus gitu ya di umur 48 tahun saya menerima ujian suami Almarhum meninggal kemudian anak saya dua bulan berikutnya kena lupus kemudian saya kena kanker dan pada saat saya menjalani treatment kemo kelima mama saya wafat gitu ya kemudian ayah saya juga wafat dua tahun kemudian gitu jadi apa namanya menceritakan tentang beberapa ujian tapi juga disitu saya memberikan motivasi bahwa seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Allah itu ngasih ujian itu pasti ada hikmah gitu loh gak mungkin ngasih ujian itu cuman buat hambanya menderita itu enggak dan saya sangat apa namanya meyakini dan karena saya mengalami sendiri begitu banyak kalau disini judulnya apa namanya berjuta hadiah gitu yang saya terima dibalik ujian berjuta hadiah yang saya terima gitu jadi niatnya sih niatnya buku ini bisa memberikan motivasi kepada para penyinta survivor atau siapapun yang sedang diuji sakit atau siapapun memang yang dapat ujian lah apapun ujungnya sih satu memang tadi yang seperti saya bilang makanya selalu ngomongnya bersabar bersyukur berprasangka baik sama Allah intinya buku itu tapi saya disitu juga ceritakan bagaimana saya menjalani treatment kanker selama satu tahun dan bagaimana saya memotivasi diri supaya pada saat treatment itu nggak rungsing saya jadi cerita bagaimana saya menjalani treatment itu dengan dengan semangat dengan happy dan begitu banyak bidadari-bidadara yang Allah kirimkan buat saya pertolongan Allah itu datang kepada saya begitu luar biasa melalui para bidadara-bidadari sahabat-sahabat keluarga dan teman-teman saya yang mensupport saya jadi intinya buku itu seperti itu terima kasih Hafasa terima kasih Coach Ari terima kasih Sici yang udah beli dan mungkin mau promosi sedikit boleh gak saya baru mau nanya kalau mau beli itu belinya dimana ini berhubung belinya bisa di Hafasa ke Hafasa boleh karena saya sudah titipkan boleh juga ke saya langsung ke WA karena miminnya masih sendiri mimin nanti mau saya share nomor WA-nya kenapa? nanti nomor WA-nya mungkin yang mau saya share adalah boleh mau saya share adalah bahwa ini cetakan pertama sudah terjual 650 eksemplar dalam waktu satu bulan Alhamdulillah saya juga gak nyangka nah sekarang cetakan kedua baru jadi gitu ya sekitar seminggu yang lalu cuman saya memang belum promosi ya karena kondisi covid saya agak-agak apa ya gak nyaman gitu hati saya promosi buku kemudian yang kedua adalah bahwa seluruh penjualan buku ini didonasikan jadi kemarin cetakan pertama sudah didonasikan ke Loping komunitas breast cancer dan ke rumah teduh rumah singgah untuk pasien-pasien penyakit kronis gitu itu sudah sudah di apa sudah disampaikan donasinya sekarang cetakan kedua pun insyaallah seluruhnya akan didonasikan seperti itu terima kasih coach harina luar biasa ya saya sampai tidak bisa berkata-kata lagi ala coach harina bisa aja kayaknya udah udah tak share tadi nomornya coach ini aku share kayaknya gak adil saya gak nanya masalah inspirasi buku nih ke coach harina karena saya denger sendiri coach harina itu lagi nulis buku juga kan sebenarnya apa sekilas tentang buku yang coach harina pengen bahas aduh coach ani keren banget ya Allah luar biasa masya Allah mudah-mudahan teman-teman yang lain saya dan teman-teman yang lain bisa ini ya bisa bisa kayak coach ani nih powerful insya Allah oke saya itu ceritanya sama coach suci juga nih lagi belajar nulis buku pengen kayak coach ani pengen kayak coach hari dan pengen kayak teman-teman yang lain yang bisa menginspirasi banyak orang lewat buku nah bukunya tentang apa ini tuh lagi kepikiran karena saya saya punya dua anak yang sekolahnya di pesantren jadi saya pengen mengangkat nih dunia pesantren terutama pendekatannya lewat wali santrinya lewat kami orang tua orang tua yang mendampingi anak-anak di pesantren karena ternyata banyak banget dikali ku suka duka yang masya Allah gitu luar biasa jadi pengennya sih kalau Allah izinkan pengen buku bukunya temanya tentang itu gitu mudah-mudahan kalau ini menjadi kebaikan Allah mudahkan gitu mohon doanya teman-teman doain makasih coach makasih luar biasa ya jadi salah satu kita menginspirasi banyak orang membuka jalan kesuksesan banyak orang itu salah satunya bisa melalui buku ya oke sepertinya itu dulu untuk sesi kita diskusi langsung saja kita ke para sobat sekalian ada yang ingin open mic atau ingin bertanya via chat silahkan ada yang open mic ini sangat menginspirasi ya pengalamannya sangat banyak mumpung dua speaker hebat kita pada malam hari ini monggo ada yang open mic monggo boleh coach boleh beri siap silahkan oke assalamualaikum buat sekalian yang hebat bener gak ini imam mau nanya nih bener gak tanya kalau orang-orang yang menulis buku itu ada ujian tersendiri sesuai dengan buku yang dia tulis gitu gitu aja terima kasih assalamualaikum wabarakatuh waalaikumsalam ini imam coachiku bukan sih bener bener kan oke silahkan oke monggo silahkan aku jawab oke kalau yang dimaksud waktu menulis buku ada ujian betul jadi saya itu ikut kelas menulisnya di Hafasa itu 1 Februari 2021 ya awalnya iseng lah pengen tau sih nulis buku kayak apa gitu nah tapi karena memang mentornya ini luar biasa ya kompor beleduk banget gitu ya di tanggal 12 Februari itu dipaksa ayo harus sudah mulai waro-waro harus sudah mulai apa posting gitu ya ke teman-teman bahwa kita sedang menulis buku jadi namanya apa namanya waktu itu pre-launching ya istilahnya pre-launching jadi dipaksa 12 Februari itu kita posting lah waro-waro tentang penulisan buku kita jadi Alhamdulillah tanggal 12 Februari itu memang saya kebetulan saya sudah dapat judul ya karena tulisan from wheelchair to high list ini sudah dari 2016 jadi tagline saya gitu jadi pada saat diminta judul sudah ada 12 Februari sudah dibuatkan flyer kemudian saya posting hanya di beberapa WA group yang saya aktif dan saya dekat gitu ya hanya di 4 WA group nah kodarullah posting sore siang ya malamnya saya demam gitu paginya saya positif covid jadi memang waktu nulis buku dapat ujian lah saya covid sehingga penulisan buku itu tertunda gitu tertunda tapi waro-waro saya sudah keburu beredar tuh di beberapa WA group sementara sementara saya nggak buka WA nah ini salah satu kompor di WA group itu Code Suci nih Code Suci yang memonitor Ani ternyata yang udah order sekian Masya Allah saya kan awalnya di Hafasa itu saya nanya-nanya berapa sih yang biasa dicetak gitu ya kalau pertama kali 100 eksemplar yaudah di kepala saya 100 aja gitu ya ternyata Suci bilang Ani di grup Kartini aja udah 50 berapa gitu sementara di grup SMA saya udah 40 berapa begitu saya udah mulai bisa buka WA 2 minggu kemudian udah mulai enak gitu badan ternyata udah di atas 100 gitu jadi saya harus pesen berapa nyatanya gitu jadi kalau dibilang ada ujian betul gitu pada saat penulisan ada ujian nah selain kena covid ada juga masalah teknis yang memang saya nggak paham gitu memang saya nggak ngerti kan awalnya itu bagaimana proses pencetakan buku itu gitu ya lumayan lah bulak-balik apa namanya proses percetakan ya ternyata begitu dicetak bikin dummy blur semua gitu foto-foto yang ada di dalam saya banyak foto ya foto waktu saya treatment itu blur pada saya udah janji ke teman-teman bahwa itu akan terbit 30 Maret gitu ternyata tanggal 23 Maret saya lihat hasilnya blur banget gitu ternyata ada masalah teknis yang nggak saya paham sehingga sehingga saya terpaksa bikin war-war lagi ke teman-teman mohon supaya apa dimaafkan karena pencetakan buku tertunda satu minggu gitu jadi akhirnya baru keluar tanggal 7 April baru bisa dibagikan karena masalah teknis jadi memang tekninya juga bilang Mbak Ani biasanya begitu kalau nulis buku buat didonasikan apalagi gitu ya itu ujiannya banyak dan mungkin buat sharing aja ya di hafasa itu belajar menulisnya itu kan lewat WA jadi sederhana sebetulnya ya dan menyenangkan gitu mudah nggak nggak ribet jadi saya juga bingung tiba-tiba nulis bisa nulis ya dan saya tadinya berharap bahwa mentor itu bisa membantu nulis apa namanya rewarding kata-kata saya saya kan kalau nulis nggak bagus bahasanya bahasa sehari-hari banget bahasa yang apa namanya nggak puitis nggak yang sasrat tingkat tinggi bahasa sehari-hari banget jadi saya berharap tadinya di edit ternyata nggak bagusan seperti itu katanya kalau pengalaman pribadi sebaiknya pakai bahasa sendiri dan ternyata memang ternyata dengan penggunaan bahasa sendiri dengan style sendiri itu menjadi salah satu kekuatan dari buku saya katanya karena bahasanya lebih mudah dipahami bicara kanker tapi kok ringan banget katanya bicara kanker kok santai banget katanya gitu jadi benar mas coach imam ada ujian iya tapi ya balik lagi lah ujian itu pasti ada hikmah sekarang saya jadi relatif udah agak paham lah sedikit waktu cetakan kedua jadinya nggak nggak ada ini lagi nggak ada masalah di teknis lagi waktu cetakan kedua sekarang udah tinggal dipromosiin aja seperti itu oke thank you coach Ani semoga terjabat ya jawab nggak jawab nggak coach coach Hari aku jadi pengen nanya loh ke coach Ani nggak boleh ya boleh dong nanti selesaikan di belakangnya oh gitu ya oke ada lagi yang mau bertanya atau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kegagalan atau kesuksesan karena dua speaker ini memiliki perjalanan hidup yang luar biasa ya yang bisa menginspirasi banyak hal kalau coach Ani itu bagaimana bisa jadi pencintas ya jadi survivor cancel kalau coach Arina itu bagaimana bisa mandiri di kampungnya orang karena saya pernah ngerasain sih di kampungnya orang itu mungkin sehari dua hari masih enak ya setelah seminggu dua minggu jadi pengen pengen balik aja ke Indonesia tapi bagaimana survive itu luar biasa ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Mbak Fitri Assalamualaikum izin bertanya salam kenal saya Fitri dari Pati kesuksesan adalah sesuatu yang berakhir dengan baik sedangkan kegagalan adalah sesuatu yang berakhir tidak baik bagaimana tips agar kita spontan memaknai kegagalan adalah bagian dari kesuksesan yang tertunda kita ke coach Ani dulu nih mau gak coach jawaban aku balik lagi aku tadi udah cerita sih Mbak Fitri ya bahwa kalau aku pribadi setiap ada sesuatu misalnya gini hal yang paling kecil aja dulu gitu ya sebelum saya apa namanya paham gitu ya kalau udah kehilangan barang aja misalnya saya gak nemuin baju gitu ya itu ngamuk gitu ngamuk kesimbang kenapa sih baju gak ketemu gitu kan kemarin ditaruh gini-gini atau macet gitu ya macet bisa bikin ngamuk tapi sekarang saya berusaha masih juga kadang ngamuk ya kalau misalnya hilang sesuatu oh ya sudah ya memang hilang gitu toh juga ini titipan gitu kan bukan bukan apa bukan milik saya gitu jadi ya lebih easy going terus kalau macet oh macet ya berarti Allah pengen memang saya terlambat datang ke tempat tersebut pasti ada maksudnya kalau saya lebih cepat pasti ada sesuatu jadi tadi sih sebetulnya Mbak Fitri bahwa apapun yang terjadi kepada kita baik itu kegagalan menurut kita artinya hal buruk itu kan persepsi kita hal buruk belum tentu menurut Allah buruk ya kita apa namanya tadi berperasangka baik aja sama Allah karena saya bisa cerita gini itu bukan instant ya saya mengalami pengalaman apa namanya beberapa pengalaman yang saya sangat meyakini hal tersebut gitu kalau kalau saya ceritain panjang soalnya ya tapi saya sangat meyakini tersebut karena saya mengalami gitu ada beberapa kejadian yang Masya Allah ternyata saya gak boleh gini ya gak boleh berperang sangka buruk karena Allah itu ternyata baik gitu sama kita pasti ada baiknya sama kita jadi ya karena apa tadi bilang gagal tidak baik itu menurut persepsi kita belum tentu menurut Allah itu apa namanya buruk atau gagal seperti itu maaf ya jawabannya begitu lagi begitu lagi oke thank you Pak Sani kita ke Pak Sani nyontek lagi nyontek lagi ya jadi Kak Fitri Kak Fitri bukunya udah nyampe belum ya kayaknya beberapa jendela ilmu yang lalu ya apa dua minggu yang lalu kayaknya Kak Fitri dapet buku ya jadi bagaimana kita memaknai kejadian yang datang ke dalam diri kita itu sih jadi kalau kita memaknainya sebagai kegagalan ya gagal beneran gitu tapi kalau kita memaknainya sebagai kesuksesan yang tertunda maka akan sukses jadi betul-betul si fikiran kita karena kita memaknai sesuatu itu kan dari fikiran dari fikiran dari hati ketika fikiran kita kita sudah disetting gagal dan akan gagal gitu loh tapi ya tadi misalnya kita rubah kita dari negatif ke positif gitu ya ini adalah kesuksesan yang tertunda insya Allah akan sukses gitu Coach Ari oke thank you Kak Arina ini jawabannya luar biasa ya dalem banget Monggo ada lagi yang ingin open mic atau bertanya di kolom chat mumpung masih ada dua pembicara kita nih malam hari ini jadi bagaimana kalau gak ada tadi Coach Arina mau nanya boleh yang mau silahkan oke mungkin saya mewakili dari yang lain juga nih banyak pertanyaan untuk Coach Ani jadi kalau menurut Coach Ani ketika kita menghadapi kegalauan kegalauan iya atau enggak maju atau mundur gitu ya bukan maju mundur cantik maju atau mundur iya atau enggak oke atau yes itu apa sih yang harus patokannya apa standarnya apa yang menjadi patokan untuk Coach Ani akhirnya memutuskan untuk memilih memilih gimana contoh-contohnya gimana jadi misalnya ada 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 satu pekerjaan gitu ya ada satu pekerjaan galau lah mau diambil atau enggak gitu karena belum tahu kan maksudnya pekerjaan yang baru ini efeknya gimana dampaknya apa gitu oke atau enggak nih untuk untuk saya kerjakan itu apa sih yang menjadi Coach Ani pertimbangan pertimbangan oke kalau buat saya kira-kira pekerjaan ini bermanfaat atau enggak gitu kalau aku dilihat dari sisi manfaatnya karena tadi kan Coach Arina juga yang bilang ya bahwa sebaik-baiknya manusia itu yang bisa bermanfaat bagi orang lain jadi buat saya kalau kalau ada satu pekerjaan yang kira-kira bisa bermanfaat dan itu bisa menjadi bekal saya buat pulang itu pertimbangannya gitu kalau buat saya kebetulan kan saya sekarang sudah pensiun ya sudah pensiun jadi beberapa apa namanya aktivitas yang saya lakukan ya mengarahnya insyaallah ke situ gitu saya enggak saya apa namanya begitu memutuskan pensiun memang enggak terlalu tertarik lagi untuk bekerja di kantoran seperti dulu saya kan kerja di bank ya apa namanya dari jam apa namanya 8 sampai malam gitu ya kerja-kerja kerja gitu ya walaupun memang sekitar 5 tahun terakhir itu waktu di kantor pun saya persepsinya bekerja sudah berubah gitu kalau sebelumnya saya misalnya bekerja itu untuk sekedar mencari uang gitu ya karena memang saya single parent kan pada saat itu tapi begitu saya setelah sakit gitu ya saya apa namanya tetap bekerja ya semaksimum mungkin tadi yang saya bilang do your best tapi orientasi saya orientasi saya adalah saya bekerja untuk ibadah karena dengan cara itu bekerja semaksimum mungkin sebagai pertanggung jawaban saya kepada perusahaan karena saya sudah dikasih rejeki sama Allah jadi dengan orientasi seperti itu kerjanya yang saya rasakan dulu saya ngoyok gitu walkaholic lebih enjoy lebih santai dengan tidak mengurangi kualitas dari pekerjaan itu sendiri seperti itu jadi kebermanfaatan Coach Arena jawabannya berarti sama ya Coach ya kita alhamdulillah sama ya terima kasih Insya Allah Coach Arena dan Coach Ani luar biasa ya ini ada pertanyaan dari Mbak Eka Coach Ijin bertanya bagaimana tipsnya supaya selalu bisa calm down selalu ingat sabar dalam menghadapi apapun terkadang sebagai ibu menghadapi anak yang masa-masa golden age membuat kesabaran yang luar biasa apalagi mendidik sebagai single mom ya monggo Coach Ani Coach Arena itu yang punya anak balita dulu deh silahkan oke balik lagi benar kata Coach Ani syukurnya itu yang harus dimunculkan di permukaan ya betapa kita mensyukuri ya Allah punya anak mungkin kita lihat ke kanan ada teman yang sudah sekian tahun belum dikaruniai anak atau misalnya lihat ke kiri ada teman kita yang anaknya sedang kurang sehat gitu ya artinya anak anak aktif itu kan salah satu ciri-ciri bahwa dia sehat ya gitu memang terkadang menguji kesabaran luar biasa rumah baru dirapihin gitu ya tau-tau Lego udah kesebar semua gitu ya dan dari itu bisa lima kali tujuh kali ngeberesin Lego yang perintilan gitu tapi ternyata Masya Allah kita ngebayangin kalau gak ada gak ada anak apa yang apa yang akan terjadi sama kita gitu loh jadi itu kayaknya yang bisa kita balik kita balik kondisinya kita balik situasinya Insya Allah itu bisa memunculkan rasa syukur kemudian bisa ngerem emosi kita sama si anak ini gitu Insya Allah anak membawa berkah membawa kesejukan kurota ayun ya penyejuk mata jadi harus kita syukuri banget-banget artinya emosi sih sesuatu yang lumrah sesuatu yang wajar manusiawi cuma memang ya itu tadi bagaimana kita bisa ngerem emosinya mungkin dialihkan dulu ke hal yang lain baru baru kembali ngadepin anak-anak kita gitu sih Coach Hari terima kasih oke thank you Kak Arina kita ke Coach Sani nih gimana versi Coach Sani jawabannya udah bagus nih Coach Arina asik dapet hadiah dong dapet sepeda siap kalau anak saya kebetulan udah gak balita ya udah dua sudah lulus lulia satu udah semester mau masuk semester lima gitu ya jadi memang challenge-nya beda lah kalau udah umur segitu beda tetapi penangannya sama lah tadi bersyukur juga syukur dan sabar dua lagi bersyukur lah karena yang bener yang Coach Arina bilang bayangkan kalau kita gak ada anak gitu kita begitu beruntung begitu bersyukur Allah ngasih kita amanah yang luar biasa kalau saya tiga orang anak Alhamdulillah gitu tadi udah bagus kalau Coach Arina jawabannya sudah cukup thank you Coach Sani ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Ina Assalamualaikum saya Ina dari Bekasi izin pertanya apakah antara kegagalan dan kesuksesan memiliki sinkron tidak ya karena saya memaknai kegagalan adalah sesuatu tantangan memiliki kesuksesan gimana Coach Sani maksudnya sinkron itu atau open mic iya open mic aja maksudnya gimana ayo Mbak Ina silahkan Assalamualaikum Mbak Ina Mbak Ina dari Bekasi nih ya Assalamualaikum antara kegagalan dan kesuksesan memaknai itu ada 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 hubungannya antara kegagalan menuju kesuksesan itu loh bahasa saya ada hubungannya enggak sih sebenarnya antara kegagalan untuk menuju kesuksesan kalau saya memaknai kegagalan itu adalah suatu tantangan menuju kesuksesan jadi saya enggak melihat kegagalan sebagai adalah tantangan begitu seperti itu iya setuju setuju juga Mbak Ina tadi di awal saya sampaikan bahwa saya tadi waktu pertama kali Coach Harina nanya kegagalan itu apa buat saya saya buat saya merasa enggak ada yang namanya gagal sebetulnya yang ada ujian mungkin tapi gagal itu enggak ada karena mungkin tadi seperti Mbak Ina sampaikan itu kayaknya temporari untuk menuju jalan menuju keberhasilan kesuksesan jadi seperti itu ya Coach itu tadi jadi jadi kalau saya baca-baca karena materinya ini sesuatu yang buat saya bawain materi ini tantangan banget gitu karena saya sendiri enggak enggak begitu menyadari arti kegagalan dan kesuksesan sebetulnya gitu jadi akhirnya saya browsing browsing dapat satu kesimpulan yang mana memang kegagalan dan kesuksesan itu betul-betul subjektif artinya bagaimana kita memandang memaknai satu kejadian yang datang pada hidup kita gitu sih Mbak Ina jadi kalau yang tadi itu ya kalau misalnya Mbak Ina apa namanya kita memaknainya kegagalan ya gagal beneran gitu tapi tapi kalau tadi wah ini saya suksesnya masih tertunda nih mungkin bulan depan nih baru omset saya naik gitu ya gitu kan insya Allah insya Allah akan naik karena Mbak Ina memandangnya sebagai satu kesuksesan yang tertunda gitu sih Mbak Ina iya makasih Coach Ani Coach Arina makasih Coach Arina makasih Coach Arina thank you Coach Ani dan Coach Arina kita pertanyaan selanjutnya nih dari Mbak Fitri kalau oh ini sharing aja ya tapi menanggapi sharing lewat tulisan kayaknya kurang afdol ya ayo open mic karena sekalian nih ajang latihan untuk sharing ya maaf Coach sambil sambil makan tapi jangan jadi keselak ya Mbak coba ditunjukkan makanannya apa setuju ya baik-baik mengkondisikan kondisi dulu Mbak Mbak Fitri ya mana belum iya Mbak Fitri oke oh siap mana itu lagi atur posisi oh atur posisi enggak enggak oh ini dia oke ya Mbak Fitri ya kalau saya dapat pengalaman dari suami saya ya itu kalau menghadapi anak terutama jangan fokus sama hasil yang penting kita memberi contoh katanya nah jadi bagaimana agar kita bisa mengelak emosi kita kita jangan fokus pada hasil menyajikan anak kita baik gitu kebetulan hari ini saya baru mempelajarinya jadi masih anget dengannya seperti itu jadi kalau misalnya ada sesuatu yang berantakan atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan itu kita kita mesti ingat oh ini karena karena kita itu lebih yang sebenarnya itu anak kita kita itu tidak sempurna kita banyak belajar dari mereka seperti itu kan jadi ya dimaklumi saja kita terus terpaksa diri berusaha memberikan contoh yang terbaik untuk anak kita untuk hasilnya kita serahkan sama Allah gitu Masya Allah Makasih Terima kasih sharingnya Kak Fitri luar biasa ya ini malam ini apa ya tidak bisa berkata-kata itu dalam banget jawabannya sharingnya luar biasa monggo ada satu pertanyaan lagi nih sebelum kita closing dapat hadiah enggak Coach Hari pastinya terakhir biasanya dapat hadiah ini tuh kebalik ya biasanya saya moderator Coach Hari speaker jadi jadi perannya tuh masih kebalik bolak saya lebih pengen mancing teman-teman Coach Hari lebih pengen ngomong kalau dapat hadiah yang terakhir ini Coach Hari mau sharing sama yang tadi yang ibu pertanyaan tentang menghadapi anak gitu ya ini saya mau sharing aja ini kebetulan dapat ilmu dari Pariduan ini dari suprarasional jadi beliau matematikan Naleria kalau ada yang tahu dia punya konsep tentang suprarasional beliau sampaikan kalau misalnya anak kita mau pinter atau mau apa gitu ya nah berbagilah berbagi ilmu gitu jadi nanti tabungan kalau dia bilang tabungan jiwa tabungan jiwanya itu nanti larinya bisa ke anaknya gitu atau bisa ke orang-orang yang terlibat secara ini ke kita gitu nah kalau misalnya mau misalnya mau punya apa nih kesuksesannya misalnya karirnya bagus gitu ya kayak coach Harini bantu orang buat sukses gitu nanti misalnya mendorong tapi juga terdorong sih secara alam gitu kurang lebihnya itu sih nambahin aja makasih coach Ani selanjutnya keren coach Harini juga makasih ya assalamualaikum makasih salam salam kenal Kak Hesa Kak Hesa dapet spesial bukunya dari coach Ani ya iya nanti coach Ani punya beberapa testimoni nih dari orang-orang yang selalu membaca itu pada menangis-nangis katanya dan apa ya itu luapan emosinya luar biasa karena emang dalam bukunya itu penuh dengan beragam inspirasi penuh dengan beragam hal yang emang membuat kita kayak nampar nampar diri sendiri ya kadang-kadang kita udah merasa masalahkulah yang paling besar masalahkulah yang paling berat tapi ternyata ketika membaca bukunya coach Ani ya kita belum belum ada apa-apanya dengan perjalanan apa yang dialami oleh coach Ani ya oke karena keterbatasan waktu ya kita langsung ini udah ada beberapa nih yang pengen order ada coach nanti bisa ini ya bisa lewat saya atau bisa langsung ke coach Ani boleh lihat coach Ani boleh kira-kira coach Ani apa nih pesan kepada sobat jendela ilmu terkait dengan masa lalu untuk meraih masa depan yang sukses dan yang bermanfaat aku pulak-balik jentul peganganku dalam hidup memang cuman itu ya jadi kegagalan maupun keseksesan tadi balik lagi itu kan persepsi kita gitu ya tadi yang coach Ani bilang bahwa itu hanya di pikiran kita gitu loh sebenarnya menurut saya sih gak ada yang namanya kegagalan karena Allah itu pasti memberikan kita selalu hal yang baik cuman kita belum tahu gitu belum paham apa yang baik itu gitu tapi satu saat pasti kita akan tahu gitu bahwa apa yang dikasih Allah itu baik jadi balik lagi kalau buat saya kalau kita dapat nikmat kita banyak bersyukur kalau kita mendapat ujian kita banyak bersabar kemudian berperasangka baik sama Allah seperti kalau kita orang muslim saya pegangannya Al-Baqarah 216 kemudian hidup ini saya kemarin dapat dari Ustaz Wimar Aditya ya kalau ikut kalau tahu Ustaz Wimar Aditya itu bagus banget gitu ya bahwa hidup ini semudah semudah dengan hanya bersyukur dan sisanya serahkan sama Allah gitu hidup itu mudah cuman kita bersyukur atas segala sesuatu dan sisanya udah serahin aja sama Allah itu aja siap oke terima kasih kita ke Kota Arina apa sih pesan terkait masa lalu yang bisa kita jadikan bekal untuk masa depan meraih kesuksesan sudah sudah dirangkum semua sama Koca Ani jadi saya juga saya termasuk orang yang sangat terinspirasi malam ini dengan paparan dari Koca Ani Masya Allah rejeki banget saya malam ini mungkin nambahin dikit apa ya kayak tadi mau zoom ini jam 7 tiba-tiba wifi saya mati jadi jadi saya bingung nanti presentasi pakai apa gitu ya karena saya nggak bisa buka laptop saya bahan presentasi saya ada di dalam laptop gitu ya padahal ya teman-teman curhat nih saya bikin bahannya udah seminggu loh dari semenjak Koca Arina bilang ayo ya Arina ini bagian apa bikin materi nanti Koca Ani yang bagian sharing pengalamannya saya bikin dengan kesungguhan hati dong sampai begadang-begadang artinya artinya buat saya ini sesuatu yang menarik buat sesuatu yang menantang dan saya ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu hadir di sini ternyata apa Allah berkehendak lain gitu ya mati nih wifi-nya gitu apakah si Arina akan gagal akan mundur gitu kan saya tadi aduh Coach Ahri saya udah deh saya biar Coach Ani aja Coach Hardy yang temenin Coach Ani ya gitu cuma saya pikir apa nih Arina gitu ya saya harus tetap tampil apa adanya mohon maaf kalau gelap kalau gak bisa pasang background dan lain-lain dan si materi yang sudah disiapkan juga tidak bisa tampil jadi gitu sih teman-teman semua artinya balik lagi tadi bersyukur saya masih bersyukur oh saya masih punya kuota di handphone saya masih bisa ketemu teman-teman silaturahmi menggunakan apa yang sudah Allah kasih ke saya gitu jadi mohon maaf juga karena kekurangan yang saya hadirkan malam ini gitu ya tapi kalau tadi saya mundur saya gak ketemu Coach Ani saya gak ketemu Coach Haris saya gak ketemu Mbak Ina dan teman-teman yang lain jadi tadi ketika terjadi sesuatu yang yang kayaknya nih saya gagal kayaknya malam ini saya gagal langsung di switch Bismillah bersyukur semangat Insya Allah keberhasilan yang akan Allah kasih ke kita gitu sih oke thank you Coach Arina ya luar biasa dan tetap bermanfaat loh Coach Arina eh Coach Arina tetap bermanfaat loh sharing-sharingnya kan juga bagus Insya Allah dengan presentasi ternyata sangat menggerasi buat sobat dimanapun berada ini ada satu polling yang minta tolong diisi ya silahkan menurut sobat sekalian bagaimana terkait program jendela ilmu malam ini seren loh ada pollingnya loh udah aku udah isi ada beberapa tadi temanku yang udah live duluan tuh iya Coach sudah malam ya mungkin ya ya oke baik ini so far sangat setuju bahwa emang malam hari ini sangat menginstresi sekali lagi terima kasih kepada Coach Arina dan Coach Arina dan sobat Bapak Ibu dimanapun berada semoga apapun yang kita lakukan senantiasa mendapat berkah senantiasa mendapat ridho dari Allah dan ingat dari Coach Arina dan Coach Arina kita harus senantiasa bersyukur dan harus sabar ketika menghadapi apapun itu selalu lihat sisi positifnya karena tidak ada yang Allah itu berikan ke kita tujuannya tujuannya yang 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 tidak tidak muncul di depan aja kan tapi sesuatu yang memang nampaknya itu di belakang jadi semuanya tergantung dari respon kita karena respon kita akan menentukan respon orang-orang yang ada di sekitar kita itu aja pada kesempatan malam hari ini jadi terakhir untuk yang pengen order bukunya Coach Arina udah tak share nomor telponnya bisa langsung ke beliau atau bisa ke saya sekali lagi terima kasih sampai jumpa di jendela ilmu berikutnya Wassalamualaikum ada foto ya foto dulu Waalaikumsalam ada foto selamat menikmati terima kasih